Terkurung dalam perut gunung jilid empat tamat Mpu Anusadwipa melangkah tanpa ragu menuju ke arah daerah berbahaya yang penuh oleh jebakan itu Kemudian sepasang alis kakek gendut ini berkerut ketika melihat lubang jebakan yang terbuka dan hampir mencelakakan mpu ke pakisan maupun yang lain Kakek ini kemudian agak membungkuk lalu mengadakan penyelidikan Tidak lama, beberapa jenak kemudian kakek ini dengan gerak ringan sekali sudah berloncatan ke arah puncak gunung Gerakan kakek ini sungguh menakjubkan Sekalipun tubuhnya gendut seperti gentong, namun gerakannya cepat sekali seperti dapat terbang Tak lama kemudian Mpu Anusadwipa sudah tiba pada daerah yang penuh dengan batu-batu besar Batu tersebut ada pula yang sebesar rumah dan ada pula yang lebih tinggi dan lebih besar dibanding rumah Kakek ini kemudian menjejak tanah Lalu tubuhnya yang gendut itu melesat ke atas Jubahnya berkibaran tertiup angin dan sesaat kemudian ia telah berdiri pada batu gunung yang terbesar dan tertinggi Ia memandang sekeliling seperti menyelidik, dan tiba-tiba sudah berteriak nyaring Hai Kelintung Waluh! Hayo, lekaslah keluar! Aku, Mpu Anusadwipa ingin ketemu dengan kau Teriakan kakek ini terdengar nyaring sekali dan suara itu memantul dari tebing ke tebing dan batu ke batu Tak lama kemudian seperti iblis dan setan Kelintung Waluh bersama dua orang muridnya sudah muncul Keanehan segera terjadi Kelintung Waluh yang tadi sikapnya garang ketika berhadapan dengan Mpu Kepakisan Sekarang bersama dua muridnya sudah berlutut di tanah Sejenak kemudian Kelintung Waluh berkata dengan adanya amat menghormat Mpu, saya sudah datang Adakah keperluan Mpu, hingga perlu memanggil saya Hehehehe, bangkitlah Perintah Mpu Anusadwipa yang masih tetap berdiri di batu itu Kelintung Waluh dan muridnya segera pula bangkit berdiri Tetapi guru dan murid ini sekalipun berdiri Kepalanya menunduk dan tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya Mi mandang kakek gendut itu Jelas sekali sikap Mi Reka amat menghormat Seakan berhadapan dengan guru Memang sekalipun bukan guru langsung Kelintung Waluh termasuk pula orang yang beruntung Karena pernah memperoleh suatu ilmu kesaktian dari Mpu Anusadwipa Dan berkat ilmu kesaktian pemberian dari kakek gendut ini Maka kesaktian Kelintung Waluh menanjak tinggi Apakah sebabnya Mpu Anusadwipa yang terkenal sebagai tokoh sakti yang banyak menolong orang Sudi memberi ilmu kesaktian kepada Kelintung Waluh Yang terkenal merupakan seorang tokoh sesat dan jahat itu Inilah salah satu keanehan Mpu Anusadwipa Karena memang terkenal mempunyai watak aneh dan berhati emas Maka menjadi kegemaran dari kakek ini Menyembunyikan diri dalam karung Menekuk tubuh dan berloncatan seperti bola Dan karung itu sendiri ia sebut sebagai kantung wasiat Orang banyak memang menganggap Kelintung Waluh seorang sesat dan jahat Tetapi Mpu Anusadwipa tidak memandang demikian Menurut pendapat kakek gemuk ini Kelintung Waluh ini sama dengan orang yang lain Sebagai manusia biasa yang kedudukannya dan keadaannya sama dengan manusia yang lain Manusia yang tidak serba sempurna Tetapi mempunyai kelemahan dan kekurangan Yang disebut sesat dan jahat bukanlah si manusia itu sendiri Melainkan adalah tindak dan perbuatannya Mpu Anusadwipa menatap ke arah Kelintung Wakih penuh perhatian Sejenak kemudian ia berkata Hai Kelintung Waluh Engkau apakan bocah perempuan yang masuk dalam jebakanmu tadi? Bocah yang mana Kelintung Waluh malah bertanya Ia mengangkat kepala sebentar memandang Mpu Anusadwipa Namun cepat-cepat ia menundukkan kepala lagi dengan sikap yang tetap menghormat Heheheheh siapa lagi kalau bukan bocah perempuan yang tadi tertidur oleh ilmu sulapmu itu Mpu.ehaha.guru.ehaha Mpu, tidak ada sungguh tidak ada dan kami berani bersumpah Mpu Anusadwipa mengerutkan alis, bentaknya, Kelintung Waluh Kau berani menipu aku? Oh, tidak tanda seru tubuh lintung Waluh mendadak gemetaran saking ketakutan guru sungguh mati tidak ada Manakah mungkin saya berani menipu Bapak? Hayo angkatlah mukamu dan sekarang semua memandang kepada aku Guru dan murid itu pun tanpa berani membantah lagi sudah mengangkat muka masing-masing Lalu memandang ke arah Mpu Anusadwipa Kakek aneh dan berhati emas ini dengan Memandang sinar mata orang Akan segera tahu orang itu berdusta ataukah jujur Maka setelah mengamati sinar mata guru dan murid ini Mpu Anusadwipa menjadi percaya Mereka sudah memberi keterangan sejujurnya Heheheheh ia terkekeh Aku percaya kepada kamu Sudahlah, sekarang aku mau pergi Bapak koma tiba-tiba kelintung Waluh berseru Engkau perlu apa lagi? Bapak besar harapan saya Agar Bapak sudi membimbing diri saya ini Agar bisa mendapatkan ilmu kesaktian yang lebih hebat lagi Heheheh, hahaha Mpu Anusadwipa bergelak-gelak mendengar permintaan kelintung Waluh ini Lalu bertanya Kemudian setelah engkau bisa mendapatkan ilmu kesaktian yang lebih tinggi lagi Apakah tujuanmu? Bukan lain agar saya menjelma sebagai manusia paling sakti di dunia ini Hahaha, makin bergelak kakek gendut ini mendengar maksud kelintung Waluh Hai kelintung Waluh, dengarlah baik-baik apa yang aku katakan ini Ketahuilah bahwa gunung kelut ini orang delang sudah tinggi Akan tetapi tinggi manakah dengan awan yang bergerak di angkasa itu? Tetapi nyatanya awan yang tinggi itu masih kalah tinggi lagi dengan langit Hem, bulan di angkasa lebih tinggi lagi, tetapi masih kalah tinggi dengan matahari Sedang matahari masih kalah tinggi lagi dengan bintang Hahaha, hanya lamunan kosong saja orang yang bercita-cita ingin menjadi orang tersakti, orang terpandai dan orang tertinggi Yang sakti masih ada yang lebih sakti Yang pandai masih ada yang lebih pandai lagi Dan yang merasa berkedudukan tinggi masih ada yang lebih tinggi Dan yang merasa kuasa pun masih ada pula yang lebih kuasa lagi Mpu Anusadwipa berhenti dan mengambil napas Sejenak kemudiannya meneruskan, orang bercita-cita memang baik Akan tetapi orang melamun akan menjadi sahabat setan dan iblis Lebih berabel lagi jika manusia sudah melamunkan agar dirinya bisa serba tahu Serba kuasa, serba menang dan ingin menyamai kekuasaan dewata yang agung Orang yang demikian itu akan tersesat jalan karena bersahabat dengan setan dan iblis Hai Kelintung Waluh Tahukah engkau tentang setan dan iblis itu? Setan dan iblis adalah penggoda manung Sia Heheheheh, engkau seperti burung Beo yang menirukan orang bicara Ketahuilah setan dan iblis itu, menghuni dalam tiap-tiap manusia Ah, kalau begitu saya Benar Dalam tubuhmu pun setan maupun iblis menghuninya Heheheheh, engkau kaget? Itulah tanda engkau selama ini tidak pernah mau mawas diri Sebagai akibat engkau hanya selalu menurutkan nafsu dan pikiranja Hatmu Dengarlah Hai Kelintung Waluh, para cerdik pandai sudah bilang Setan maupun iblis akan menggoda setiap manusia yang tidak mau menyadari hidupnya sebagai makhluk dewata agung Tidak mau sadar sebagai makhluk yang lemah Manusia yang mau mawas diri dan sadar diri dalam hidupnya ini tanpa penilaian dan perbandingan Dan apabila kau sudah bisa seperti ini, niscaya dalam sanuberimu takkan ada lagi yang disebut aku dan selalu minta tempat paling depan Sebab si aku itulah sesungguhnya nafsu manusia yang selalu ingin memperoleh, dan bukan yang lain Kakek ini berhenti, mengambil nafas, lalu terusnya, nah, kegiatan dan keinginan si aku ini yang kemudian menimbulkan nafsu yang tidak pada tempatnya Dan itulah sebenarnya setan dan iblis Itulah yang selalu mengganggu hidupmu menjadi tidak tenteram Maka orang berkata, si anus sedang menurutkan nafsu yang merusak, yang tidak baik, sedang menuruti godaan setan dan si iblis Hehehehe, klintung waluh, godaan setan dan iblis akan selalu berlangsung terus selama hidupmu, jika engkau tak mau mawas diri Jika engkau selalu membandingkan dan jika engkau selalu menilai Karena dalam dadamu akan selalu berkecamuk rasa iri hati dan selalu mengumandang jeritan mengapa orang itu bisa hidup kaya raya Tetapi aku melarat Mpu Anu Sadwipa tidak peduli, klintung waluh mau mendengar nasihatnya ini atau tidak Maka ia terusnya rocos saja Engkau jangan memandang apa yang kasebut melarat itu dari kacamata lahiria Sebab, yang tidak pernah menipu itu hanyalah dari kacamata kejiwaan Orang yang berkedudukan tinggi, kaya raya, akan tetapi dari sudut kejiwaan bisa disebut melarat Apabila orang itu hanya selalu memikirkan kepentingan diri pribadi sambil merugikan orang lain Dia seorang melarat dari kasih, melarat dari kebijaksanaan, keadilan, kesadaran, kebaikan, keluheran, ayah titik hehehehe Mpu Anu Sadwipa tiba-tiba menghentikan pidatonya, ketika melihat klintung waluh dan muridnya sudah tidak tampak lagi Agaknya klintung waluh dan muridnya sudah lenyap lewat pintu rahasia, sehingga gerakan mereka tidak tertangkap oleh telinga Mpu Anu Sadwipa Mpu Anu Sadwipa kemudian terkekeh-kekeh sendiri, menertawakan diri sendiri, bicara tanpa ada yang mendengarkan Tetapi sekalipun demikian ia tidak marah maupun masgul, klintung waluh maupun muridnya tidak mau mendengar nasihat baiknya Sebab semua orang akan memetik buah tanamannya sendiri Kalau memang klintung waluh memilih menanam pohon yang beracun dan akan teracuni diri sendiri, siapakah yang dapat mencegah? Biarlah klintung waluh hidup dengan garis dan takdir yang sudah ditentukan Dewata yang Agung Mpu Anu Sadwipa meniup turun dari batu besar itu Lalu kening kakek ini berkerut, ketika teringat lagi kepada Dewi Seri Tanjung yang tiba-tiba lenyap itu Sesungguhnya saja ia tadi sudah mengkhawatirkan apabila gadis tersebut sudah tertangkap oleh klintung waluh lalu menjadi tawanan Akan tetapi karena klintung waluh mengatakan tidak tahu menahu, maka kakek ini menduga Dewi Seri Tanjung sudah pergi menggunakan jalan lain Tak lama kemudian kakek ini sudah berlarian meninggalkan pinggang kelut Namun belum jauh ia menuruni pinggang gunung ini, ia berhenti Ia menebarkan pandang matanya ke sekeliling, seperti sedang mencari sesuatu Tetapi di sekelilingnya tidak terdapat seorang pun Mpu Anu Sadwipa menghela nafas panjang Desisnya, hem, apakah sebabnya aku sampai terlupa kepada bocah itu? Lebih tiga bulan lamanya aku tidak ketemu hem, kemanakah dia sekarang? Jangan-jangan Ia berhenti dan berdiam diri Ada firasat dalam sanuberinya, sesuatu yang tidak beres dengan bocah yang ia maksud Lalu siapakah bocah itu? Hem, siapa lagi kalau bukan Mahisa Singkir yang amat ia sayang itu? Memang aneh sekali, kepada Mahisa Singkir ia makin lama menjadi semakin terpikat, sayang dan suka sekali Sebab bukan saja Mahisa Singkir seorang pemuda cerdik dan berbakat, tetapi Juga jujur, sederhana dan setia Kesetiaan Mahisa Singkir ini sudah pernah ia coba Pada suatu hari, ia menguji kesetiaan Mahisa Singkir dengan Kero memerintahkan supaya memanjat pohon yang tinggi kemudian ia memerintahkan agar Mi loncat turun Pada mulanya ia menduga tentu Mahisa Singkir akan menolak perintah ini dan mengemukakan alasan, apabila dirinya melaksanakan perintah dirinya akan mati terbanting di tanah dan mati Namun ternyata dugaannya ini keliru Tanpa membantah sepatah pun, Mahisa Singkir sudah memanjat pohon yang tinggi itu sampai puncak Mpu Anu Sadwipa masih tidak percaya, Mahisa Singkir akan benar-benar melompat turun dari dahan itu Sebab walaupun Mahisa Singkir mempunyai kepandayan yang sepuluh kali lipat dari keadaannya sekarang, tentu akan tewas seketika jika terjun bebas dari tempat yang tinggi itu Namun ternyata dugaannya salah lagi, dan tanpa ragu sedikit pun bocah itu sudah melompat turun Melihat melompatnya Mahisa Singkir dari tempat yang tinggi, Mpu Anu Sadwipa sendiri yang kemudian menjadi kelebakan Ia ingin mencegah akan tetapi sudah terlanjur Kakek ini menggeleng-gelengkan kepala, tetapi juga kagum menemukan bocah yang setia seperti ini Guna menolong Mahisa Singkir, tiada jalan Lain kecuali ia melompat ke bawah Mahisa Singkir yang sedang meluncur turun dengan cepat Kakek ini kemudian menggerakkan tangan mendorong ke atas bergantian Angin yang halus tetapi kuat sekali menyambut ke arah Mahisa Singkir Dan oleh dorongan angin dari bawah itu, mendadak membal kembali ke atas beberapa kali Justru oleh dorongan dari bawah ini, setelah tubuh Mahisa Singkir kembali meluncur turun kecepatannya menjadi berkurang Dan setelah kakek ini berkali-kali mendorong ke atas, maka kemudian tubuh Mahisa Singkir dapat diterima oleh Mpu Anu Sadwipa dengan selamat Tetapi mungkin saking merasa ngeri dan juga oleh pengaruh dari luncuran yang cepat sekali, Mahisa Singkir menjadi pingsan Sambil terkekeh Mpu Anu Sadwipa memondong Mahisa Singkir ke tempat rindang, lalu ia baringkan di atas rumput Setelah ia pijit dan urut beberapa lamanya, Mahisa Singkir bergerak lalu sadar Apakah aku sudah mati? Mahisa Singkir mengucapkan kata-katanya seperti itu, ketika ia membuka mata pertama kali setelah pingsan Hehehehe, siapakah yang mati? Hem, anak, mengapakah sebabnya engkau mau saja aku suruh terjun dari pohon yang tinggi itu? Bagi saya tiada alasan membantah perintah kakek Sekalipun sadar perintah itu bisa mi Nyebabkan kematianmu sendiri Ya, kenapa? Karena kakek demikian baik kepada saya Dan karena saya sudah banyak berhutang budi yang tidak mungkin dapat aku balas dengan nyawa sekalipun Tiba-tiba Mpu Anu Sadwipa terkekeh Hehehehe, engkau seperti yang lain Ikut-ikutan menganggap budi bisa diperhutangkan Budi bukanlah uang dan barang Kalau uang dan barang orang bisa menjual belikan maupun memperhutangkan Tetapi budi tidak bisa Kenapa kakek? Bukankah semua orang mengakui hutang budi itu memang ada? Bukan semua orang Tetapi masih ada beberapa orang dan juga aku sendiri yang berpendapat Budi itu tidak bisa diperhutangkan Ah, kakek aneh Kakek menyendiri Apakah baik apabila orang menyendiri dan tidak mau mengakui pendapat yang sudah umum itu? Terserah orang menganggap diriku aneh Tetapi aku tidak setuju kepada pendapat umum itu Jika orang dapat mengadakan hutang-perhutang tentang budi Anak, budi tidak dapat dihutangkan Maka kalau ada orang yang merasa menghutangkan budi kepada seseorang Itu jelas munafik Berarti apa yang ia berikan Apa yang ia serahkan kepada orang lain itu tidak ikhlas Karena orang itu mengharapkan sesuatu di balik pembe Rian dia dan bantuannya Ia berhenti dan mengambil napas Sejenak kemudian ia meneruskan Anak, kalau ada orang bilang rela dan ikhlas memberikan sesuatu Tetapi masih ada harapan tersembunyi di balik bantuan itu Apalagi sebutannya kalau sesungguhnya orang itu hanya pura-pura saja Jadi apa yang ia lakukan hanya merupakan pura-pura saja agar orang menyebut dirinya baik Agar orang menyebut dirinya seorang dermawan, budiman dan sebutan, yang lain lagi Tetapi pada kenyataannya Apa yang ia lakukan bukanlah dilandasi oleh rasa kesadaran yang tulus Hmm, anak, apa yang sudah aku berikan kepadamu Tidak lain karena aku ingin memberi Aku tidak mengharapkan apa-apa dari kau maupun orang lain yang aku beri Maka terserah penilaianmu sendiri Tetapi aku tidak merasa mengutangkan budi itu Sebab apa yang aku lakukan adalah sudah wajar Sesuai dengan keadaanku Kalau aku tidak punya, bagaimanakah mungkin aku dapat memberi? Hehehe, karena kau butuh dan sebaliknya aku punya Maka terjadilah pemberian itu Dan itu pula sebabnya aku tidak pernah mempunyai murid Dan menolak pula ketika engkau menyatakan ingin menjadi muridku Hubungan guru dan murid akan menimbulkan ikatan Hingga aku tidak bisa bebas lagi dan sebaliknya engkau pun tidak bebas Teringat kepada bocah bernama Mahisa Singkir itu, dalam hatinya lalu timbul pertanyaan Kemana kah bocah itu? Dalam sanubarinya terasa ada getaran yang memberi firasat adanya sesuatu yang tidak beres Tetapi apakah itu? Ia sendiri tidak tahu Maka kemudian kakek ini meninggalkan gunung Kelut, menuju ke timur Mpu Anu Sadwipa memang tidak tahu sama sekali Mahisa Singkir sekarang ini menjadi tawanan Mpu Galuh Bersama teman seperjalanannya bernama Sarwiyah Biarlah Mpu Anu Sadwipa sekarang ini bingung memikirkan Mahisa Singkir yang amatia sayangi itu Yang menjadi pertanyaan sekarang, kemanakah Dewi Seri Tanjung yang tiba-tiba lenyap itu? Apakah Dewi Seri Tanjung terjebak oleh perangkap Kelintung Waluh yang jahat itu? Dan mengapa pula sebabnya sekalipun Mpu Anu Sadwipa sudah berusaha dengan bertanya kepada Kelintung Waluh Tetapi orang ini menyatakan tidak tahu Benarkah keterangan Kelintung Waluh apabila ia tidak tahu kemana Dewi Seri Tanjung pergi? Yang sudah terjadi memang di luar dugaan semua orang Sebagai seorang gadis yang masih hijau dan picik pengalaman Sekalipun ia sudah mendapat pemberitahuan Lereng Kelut ini banyak jebakan dan jalan rahasia Ia masih juga kurang percaya Ia tidak mau berkaca kepada pengalaman yang baru saja ia alami Menjadi roboh pingsan oleh Kelintung Waluh Sebagai akibat terah Sekurang percaya akan petunjuk orang ini Maka ia tidak mau mengikuti Mpu Kepakisan Dan malah mencari jalan yang lain Sebagai akibat kurang pengertian dan pengetahuannya Di samping juga kurang hati-hati Maka belum 10 langkah ia meninggalkan tempat Tiba-tiba saja kakinya merasa menginjak tempat kosong Gadis ini kaget dan berusaha melawan luncuran tubuhnya Sambil memukulkan kaki dan tangannya ke tepi lubang Namun sungguh celaka tubuhnya terus meluncur Turun pada lubang yang gelap bukan main Akibatnya sekalipun ia tabah dan penuh rasa percaya Kepada diri sendiri Dari mulutnya meluncur jerit nyaring Tetapi sekalipun demikian Dewi Sri Tanjung masih berusaha mengurangi Kecepatan luncuran tubuhnya Dengan jalan mengatur keseimbangan tubuhnya Hanya sayang sekali Lubang ini ternyata dalam sekali Sehingga luncurannya bukannya berkurang Malah semakin menjadi cepat Saking kaget, takut dan ngeri Akhirnya gadis ini pening Namun masih tetap sadar Entah sudah berapa lama tubuhnya Mi luncur cepat sekali ke bawah Tiba-tiba ia merasa tubuhnya Tertahan oleh angin yang kuat sekali dari bawah Hingga tubuhnya membal ke atas kembali Tetapi keadaan itu tidak lama Tubuhnya kembali meluncur turun Lalu terasa lagi angin kuat menyambar dari bawah Dan tubuhnya membal kembali Meluncur lalu membal kembali Sampai beberapa kali ini menyebabkan dirinya Seperti dikocok dan kepalanya tambah pening Dan pada, akhirnya gadis ini tidak dapat bertahan lagi Lalu pingsan Hembusan angin yang kuat dari bawah ini ternyata dari dorongan tangan seorang nenek yang tua renta, kurus kering dan rambutnya awut-awutan tidak disanggul Nenek ini hampir telanjang karena pakaiannya sudah cabik tidak keruan Nenek ini duduk angeleset di tanah yang lembab Setelah berkali-kali memukulkan dua belah tangannya ke atas bergantian, dan dari telapak tangannya terbit angin yang kuat sekali, maka luncuran Dewi Sri Tanjung makin lama menjadi semakin lambat Lalu ketika tubuh gadis yang pingsan ini meluncur turun, sudah diterima oleh dua tangannya yang kurus kering Oleh pertolongan yang tidak terduga dari makhluk yang berdiam di dalam lubang ini, selamatlah nyawa Dewi Sri Tanjung Tetapi mungkin sekali karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga sekarang nenek ini dadanya menjadi tersengal-sengal lalu terbatuk-batuk Ia membiarkan gadis ini yang terbaring di depannya dan dalam keadaan pingsan Sambil tersengal-sengal dan terbatuk-batuk ini, nenek tersebut memandang penuh perhatian Desisnya, hem, seorang bocah perempuan yang masih muda Mengapakah sebabnya bisa terperosok masuk dalam lubang ini? Setelah hilang rasa sesak dalam dadanya, nenek ini mulai memijit dan mengurut Dewi Sri Tanjung untuk menyadarkannya Berkat pijitan ini tiba-tiba gadis itu sadar lalu bangkit Ah koma gadis ini kaget sekali ketika melihat di dekatnya terdapat seorang nenek tua renta, rambut awut-awutan, kotor dan menjijikan dan setengah telanjang Hai hai hik, engkau kaget? Jangan takut Anak, aku bukan setan dan bukan hantu Tetapi aku adalah manusia seperti engkau juga Nah, saudara pembaca, hanya sampai di sini cerita berakhir Loh, kok berakhir? Lalu bagaimanakah nasib Dewi Sri Tanjung yang sekarang terperosok dalam lubang jebakan dan terkurung dalam perut gunung? Pertanyaan ini akan terjawab dalam cerita berjudul Rahasia Kia Geng Tunjung Biru Memang ternyata Kia Geng Tunjung Biru, yang menjadi kakek dan sekaligus gurunya itu mempunyai rahasia yang belum pernah terungkap Tampaknya Kia Geng Tunjung Biru demikian rapat menyembunyikan rahasia itu, walaupun kepada cucu dan sekaligus muridnya yang amat terkasih Lalu, rahasia tentang apa? Rahasia masalah perempuan Justru adanya masalah perempuan ini kemudian Kia Geng Tunjung Biru menggasingkan diri di dalam hutan hanya seorang diri Hingga hidupnya hanya seorang diri dan baru mempunyai keluarga setelah menemukan dan merawat Dewi Sri Tanjung sampai dewasa Dan justru adanya rahasia ini pula, maka Kia Geng Tunjung Biru menolak tawaran Gajah Mada agar sedia membantu di kota Raja Majapahir Dan ia lebih suka hidup bersunyi diri di dalam hutan yang jauh dari manusia lain Kalau demikian halnya, apakah yang bakal diceritakan dalam buku berjudul Rahasia Kia Geng Tunjung Biru, itu melulu masalah yang menyangkut dia seorang? Oh, jelas tidak. Cerita dalam buku tersebut akan lebih memikat Anda, baik sebagai hiburan di kalasenggang maupun dalam usaha menguak sejarah Majapahit Dalam buku tersebut kita juga bakal bertemu kembali dengan Mahisa Singkir, dan juga Sarwiyah Koma cinta kasih itu bagiku tidak ditentukan oleh pangkat, kedudukan dan martabat Kakang, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, sejak aku melihatmu yang pertama kali Apakah yang kau tidak merasakan? Setelah berkata Ikadewi menundukkan muka Agaknya setelah mengucapkan kata-katanya, gadis ini menjadi legat, namun juga mirasa malu Mahisa Singkir menghela nafas lagi Ujarnya, hem, em, 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 sudilah engkau memaafkan aku Karena-karena Tiba-tiba Ikadewi mengangkat kepalanya, menetap Mahisa Singkir dengan tajam Lalu terdengar ucapannya yang bernada sengit, karena engkau sudah mencintai gadis lain? Bukan Mahisa Singkir yang jujur itu mengangkat kepala, memandang gadis ini sambil menghela nafas dan mengangguk Gadis mana tanda tanya? Mahisa Singkir berdiam diri Jika kau mengantuk, silakan tidur Aku akan menjagamu, agar tidak ada lalat maupun nyamuk yang mengganggu Hem, sekalipun tidak engkau jaga, nyamuk dan lalat tidak dapat masuk ke dalam kamar ini Sudahlah, sekarang engkau harus pergi Bagaimanakah kita akan menangkis kalau ada tuduhan kita sudah berbuat tidak senonoh di kamar ini? Siapa yang berani berbuat seperti itu? Rakit cendana membelalakan matanya Jika orang itu masih kepingin hidup, takkan mungkin berani menuduh aku dan dirimu seperti itu Maka adikku, engkau jangan khawatir Tidak, Sarwiyah membentak, pokoknya sekarang juga kau harus meninggalkan kamar ini Dengan perasaan kecewa sekali pemuda ini pergi juga meninggalkan kamar Namun diam-diam pemuda ini sudah memutuskan, ia akan menggunakan ramuan obat yang bisa menimbulkan rangsangan birahi Huhuh komadelsisnya, aku ingin melihat Apakah kau masih sanggup bertahan lagi, apabila dalam nasi sudah aku campur dengan obat? Huhuh, kau akan segera menyerah dalam P Lukanku hehehe Selesai Salah, Minggu ke-2 Mei 1987 Selamat menikmati Selamat menikmati